Halo, selamat datang kembali di channel Value Tutorial Oke teman-teman, kali ini di video ini kita akan membahas cara membuat tanda checklist dan silang otomatis di Excel Sebagai mana yang kita tahu, tanda centang atau checklist dan silang umumnya banyak digunakan ya Nah, salah satunya kalian juga bisa menggunakannya di Excel Misalnya, mungkin untuk menulis laporan, to-do list, dan lain sebagainya Nah, langsung saja disini saya punya data contoh ya yang ingin saya berikan tanda centang dan checklist Di sampingnya juga saya akan berikan status keterangannya secara otomatis Langsung saja kita mulai untuk membuat checklist dan silang otomatisnya Pertama-tama kita tinggal block, cell, atau bisa juga kolom ya yang ingin kita berikan checklist dan silang Lalu setelah itu kita pergi ke bagian menu home Setelah itu pilih yang bagian fitur conditional formatting Klik fitur tersebut, kemudian kalian bisa pilih new rule Nah, kenapa kita pilih yang new rule ini? Karena pada dialog yang dimunculkan ini ya Ini akan membantu kita untuk mengatur formattingnya secara customize atau manual ya, kita atur sendiri Nah, langsung saja di bagian bawah kalian bisa temui namanya format style Klik segitiga ke bawah atau tanda panah ke bawah di sampingnya buat pilih Lalu kalian pilih yang icon set Nah, disini tampilannya sudah berubah ya Lalu selanjutnya yang di icon style Pilih dengan cara klik segitiga ke bawah Kemudian kita tinggal pilih saja deh simbolnya Yaitu silang dan checklist ya Jika sudah Kita lihat juga di bagian sampingnya ada keterangan show icon only Kalian bisa berikan tanda centang Ini maksudnya adalah area yang kita blok tadi Akan menampilkan simbol ini saja ya Kemudian di bagian bawahnya mungkin biar saja seperti ini Kita langsung klik OK Maka kalau misalnya kita klik angka 1 di selnya Dia akan langsung memunculkan tanda checklist ya Kalau kita tulis angka 0 Maka dia akan memunculkan tanda silang secara otomatis Jadi seperti itu Ini silang Oke Oke, jadi disini sudah ada tanda centang dan tanda silang ya Nah, berikutnya kita akan buat statusnya secara otomatis Untuk membuat status, saya mau menggunakan rumus if Dimana disini saya mau menambahkan untuk centangnya statusnya adalah baik Kalau silang statusnya adalah rusak Bagaimana caranya? Kita tinggal ketikkan rumusnya disini Yaitu Sama dengan If Buka kurung Lalu kalian bisa lihat disini ada muncul Formasi rumusnya ya Yang perlu kita ikuti Nah, setelah if Buka kurung Ada logical test Nah, logical test ini adalah Penempatan centang tadi Nah, kita ingat untuk centang tadi bisa muncul karena kita ketik 1 ya Nah, kita klik aja dulu selnya Seperti ini Lalu kita tulis sama dengan 1 Karena centang ini bisa muncul kalau kita ketik angka 1 Lalu kita lihat lagi format di bawahnya Selanjutnya adalah titik koma ya Nah, teman-teman harus perhatikan simbol yang diminta ya Sesuai dengan perintahnya Karena di versi Excel lain ada juga yang meminta untuk koma, titik koma, dan lain sebagainya Nah, disini sudah jelas meminta titik koma ya Jadi kita kasih titik koma Kemudian selanjutnya kita beri value if true atau value jika benar Ini adalah keterangannya ya Nah, di penulisan rumus Excel Kalau mau tulis teks Teman-teman perlu ingat Jangan lupa awali dan akhiri dengan tanda petik 2 Jadi, tanda petik 2 Keterangannya Keterangannya adalah baik ya Kemudian tutup lagi dengan tanda petik 2 Lalu selanjutnya yaitu titik koma Kemudian di bagian value if false atau value jika salah Ini keterangan untuk tanda silangnya ya Nah, untuk menuliskan rumusnya kita tinggal copy saja Dari if sampai sini Copy Kemudian pas tekan disini Atau kalian juga bisa tekan ctrl V di keyboard Nah, disini di bagian yang salah Sel E4-nya kita ganti sama dengan 0 Kemudian keterangannya kita ganti menjadi Rusak ya Seperti ini Nah, mengapa kita ganti dengan 0? Karena kita mau kalau kita ketik angka 0 Maka yang muncul adalah keterangan rusak ya Jadi, cara membacanya seperti ini Apabila sel E4 sama dengan 1 Maka dia akan menghasilkan keterangan atau status baik Tapi apabila E4 ditulis 0 Maka yang muncul adalah keterangan rusak Seperti itu Oke, terakhir kita ketikan rumus penutupnya Yaitu titik koma Kemudian kita perlu berikan tanda petik 2 double ya Selanjutnya kita tinggal tutup kurung Lalu tutup kurung lagi Nah, tutup kurung yang pertama ini fungsinya untuk Menutup rumus if yang kedua Kalau tutup kurung yang selanjutnya Itu untuk menutup rumus if yang pertama Jadi, kita butuh tanda kurung penutupnya 2 kali ya Terakhir kita tinggal tekan enter Maka sudah selesai Nah, kalau kita copy rumus ke bawah Dia akan secara otomatis menyesuaikan tanda centang dan silangnya di bagian samping ya teman-teman Sekarang secara otomatis dia akan memunculkan checklist maupun silang lengkap dengan statusnya Kalau kita mau ganti disini misalnya Dia akan berubah jadi baik ya Tapi kalau kita ubah misalnya disini Maka dia akan jadi rusak Jadi dia akan menyesuaikan dengan keterangan data yang kita kasih Oke, seperti itu Jadi, inilah cara membuat tanda checklist dan silang otomatis di Excel Yang bisa teman-teman coba sesuai dengan kebutuhan ya Terima kasih sudah simak video ini sampai selesai Jangan lupa like, komen, dan subscribe Apabila video ini bermanfaat Sampai jumpa lagi di next video tutorial Terima kasih sudah menonton!